Intro Baik Pemirsa, kita bertemu kembali di session kedua Tetap di acara inspirasi sukses Kerjasama dengan Gold Dream Indonesia Konsultan manajemen dan SEM dengan Jember 1 TV Dan Pemirsa, kita tetap bersama dengan Pak Imam Bonari Di suasana yang kita dilatar belakang ini Pertanakan di Besko Farm ini Nanti Pak Imam akan cerita tentang apa itu Besko Farm Dan kita akan lebih mendalami lagi tentang aktivitas beliau Terkait dengan hal-hal yang sehari-hari yang beliau lakukan Baik Pemirsa, kita akan perdalam lagi Dan tentunya nanti pasti banyak ilmu yang akan kita dapatkan Baik Pak Imam, jadi tadi kegiatan banyak sekali Nah salah satunya adalah Pak Imam ada di sebagai Mungkin ini dulu Pak Imam, ketua tadi Kok bisa sampai Jember ini menjadi ketua Asosiasi Insiminasi Buatan Nasional begitu Kenapa itu? Kok dulu bisa kita Jember sampai ke Indonesia? Jadi setelahnya, wacana untuk membuat asosiasi ini sudah lama mulai tahun 80-an Jadi setiap tahun digaungkan, disampaikan dari teman-teman seprofesi Insiminasi Buatan Namun tidak jadi-jadi Akhirnya ketika ada kebiar petanakan di Kabupaten Jember Tahun yang lalu, itu teman-teman Jember yang difasilitasi oleh Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Menggelar waktu itu adalah semacam Sarasean Lokakarya Terkait dengan Insiminasi Buatan Nah di forum itulah kemudian kita buat asosiasi ini Dan kemudian sekaligus dijadikan sebagai muktamar atau munas pertama dari Ikatan Insiminator Indonesia di Jember tempatnya Dan pada saat itu, saya kebetulan diberi amanah dan terpilih sebagai ketua umumnya Jadi tentunya sesuatu ini terjadi, ada momentum gitu ya Pak Emang Kenapa sejak tahun 80-an diinginkan tapi tidak terjadi Nah tapi tahun 3 tahun yang lalu mungkin 2013 berarti Itu kok bisa terjadi, ternyata ada momentum Ya momentum, juga ada inisiatif Ada inisiatif, nah jadi pemirsa sekali lagi bahwa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari tokoh yang kita hadirkan hari ini Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan lompatan, akselerasi dalam aktivitas kita Baik bisnis maupun aktivitas yang lain ketika kita bisa memanfaatkan momentum Dan momentum ini tidak selalu hadir setiap saat gitu Pak Emang Dan ketika ada momentum yang bisa kita manfaatkan, akselerasi itu bisa terjadi Mungkin begitu ya Pak Emang, terjadinya asosiasi nasional di Jember ini karena momentum itu ya Nah itu gimana Pak Emang bisa memanfaatkan itu momentum itu? Jadi kebetulan itu kan forumnya nasional Jadi mulai dari Papua sampai dari Aceh pada saat itu perwakilan hadir untuk Sarasean Tapi teman-teman yang di Provinsi Indonesia ini sebetulnya sudah kita kontak duluan Bahwa selain Sarasean atau Lokakarya itu kita nanti akan membuat asosiasi ini Dari situlah kemudian disepakati, selesai Sarasean langsung kita buat mutamar Nah jadi Pemirsa yang saya ingin garis bawah ya sebenarnya bagaimana kita itu bisa memanfaatkan momentum Dan berani mengambil momentum Karena Pak momentum itu kadang-kadang tidak hadir dua kali Dan gitu Pak Emang, ketika kita bisa melihat ini sebuah potensi sebagai momentum yang bisa kita ambil untuk kesuksesan kita Termasuk mungkin juga dalam hal berbisnis Segera kita ambil, jangan sampai momentum ini lewat Karena begitu lewat, mungkin kita sudah akan sulit lagi menemukan itu Dan ini contohnya dari yang dialami oleh Pak Emang ini terkait dengan pendirian Dan akhirnya memang terjadi dan sampai sekarang jalan ya Pak Emang? Jalan dan sekarang sudah ada di 18 provinsi di Indonesia Oh asosiasinya sudah terbentuk di 18 provinsi Oke, nah jadi saya akan lebihkan lagi Pak Emang terkait dengan kegiatan yang sifatnya juga kemasyarakatan dan bisnis juga ini Ini kaitannya dengan kooperasi Jadi berkooperasi ini kan tidak mudah Karena kita ngumpulkan orang Tentunya banyak tantangannya Dan bisnisnya, berkooperasi juga bisnis karena penopang dari kegiatan kooperasi ini tentu bisnisnya Ini juga tidak mudah Nah ini gimana Pak Emang bisa sekilas cerita ini tentang kooperasi galormoni ini apa Bergerak di apa Dan nanti kita akan perdalam nanti tantangannya apa Jadi kooperasi petenak galormoni yang ada di Jember ini adalah anggotanya itu adalah petenak Dan mayoritas adalah petenak sapi perah Petenak sapi perah Di situ ada beberapa kelompok yang dibagi dalam beberapa kelompok Dan tujuan dari kooperasi seperti kooperasi lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Jadi mereka bersama, berkumpul, berkelompok karena ingin sejahtera bersama Jadi ingin sukses bersama, ingin sejahtera bersama Nah tentunya berkooperasi ini terdiri banyak orang ini Pak Emang Nah ini yang saya bilang tadi, kita pasti tidak mudah bekerjasama dengan banyak orang ini Nah Apa Hal-hal yang pernah dialami ini Pak Emang terkait dengan kerjasama dengan banyak orang ini? Iya, jadi memang kendalanya adalah di sikap ya Jadi kembali ke masalah sikap dan attitude dari masing-masing orang itu ketika ingin bergabung bersama-sama Memang kendalanya di situ, latar belakang yang macam-macam itu jadi kendala Namun kita kembali jadi untuk menyampaikan kepada peternak bahwa kita harus satu visi, satu misi Dan intinya di peternak, apa, kooperasi peternak galur muni adalah menanamkan kejujuran Ya, menanamkan kejujuran dan menanamkan kebersamaan Gitu Ya, jadi seperti itu Pak Mirza, sebenarnya dalam berbisnis pun sama Ketika kita bekerjasama dengan berbagai tipe orang, berbagai karakter orang Kuncinya adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang kuat sehingga visinya sama Dan tadi yang tidak kalah penting adalah ketika kita bersama-sama Kejujuran ini menjadi faktor untuk kita bisa bertahan Karena begitu ada satu pihak tidak jujur, pasti itu akan munculkan masalah Betul, apalagi ini kan urusan susu ya Jadi di kooperasi peternak galur muni urusan susu Jadi ketika satu tidak jujur, istilahnya mungkin merekayasa susu dan lain sebagainya Mendapatkan sesuatu pada susu, maka hancurlah semua Ya, itu Jadi itu Pak Mirza, dan saya ingin tahu ini Galur murni ini sekarang sudah seperti apa bergerak di peternakan sapi perah ya Yang hasilnya adalah susu Nah sekarang posisinya bagaimana, di Jember ini seperti apa Pak Mirza? Ya, jadi sebetulnya untuk kooperasi peternak galur muni ini tidak sendiri Jadi kita ini sinergi dan apa itu ada istilahnya support dari Bank Indonesia Kemudian Pemkap Jember, Unitas Negeri Jember, Politeknik Jember Dari sinergi ini untuk apa itu membantu kooperasi peternak ini maka muncullah produk Jadi produk ini namanya Besko, jadi brandnya adalah Besko Besko ini adalah brand dari produk susu, baik susu segar, yogurt, dan pasteurisasi Yang diproduksi oleh kooperasi peternak galur muni Jadi artinya ketika berkooperasi orientasi bisnisnya juga harus kuat ya Harus, iya Kalau tidak kuat pasti penopang dari hidupnya kooperasi ini akan hilang Iya, iya, jadi kooperasi tidak hanya sosial saja, tapi bisnis ini juga Iya, jadi saya ingat kata-katanya mantan menteri BUMN Pemirsa Dalan Eskan ya Bahwa petani, peternak kalau dia mau tumbuh, mau berkembang Dia harus membangun budaya kooperasi Artinya berkelompok, berkooperasi juga harus punya budaya bisnis Bagaimana dia profesional, bagaimana dia terbuka Bagaimana dia mengelola bisnisnya dengan cara-cara yang memang juga Kulturnya, budayanya adalah budaya bisnis dan budaya perusahaan Nah tentunya galur muni bisa seperti itu Karena mungkin prinsip-prinsip itu dilakukan ya Pak Imam Iya, jadi di kooperasi ini ada pengurus dan manajemen Kebetulan ini Pak Nyoman ini sebagai manajer di kooperasi peternak galur muni Dan dengan pola yang seperti ini, jadi pengurus dan manajer terus pun karyawan Jadi artinya ada akselerasi, ada percepatan sehingga suatu kooperasi itu bisa tumbuh lebih cepat Jadi ini inspirasi luar biasa bagi masyarakat Jember Terutama bagi orang-orang yang memang sudah mulai pengen membangun usahanya dengan cara bersama-sama Jadi budaya bisnis ini harus benar-benar dibangun Tidak boleh kita hanya berpikir tentang ya istilahnya sosial saja Tapi ketika kita bicara bisnis, kulturnya, konteksnya, bicaranya, caranya juga cara-cara bisnis itu yang harus dilakukan Sehingga dari kooperasi ini, galur muni ini bisa diambil pelajaran Sehingga dengan berbagai hal yang terjadi di kooperasi ini bisa tetap tumbuh, berkembang dengan produknya Besko Karena budaya bisnis tadi Baik Pak Mirsa, ini luar biasa di segmen kedua ini Ada hal yang bisa kita ambil bahwa sukses bisa dilakukan dengan pola pikir yang positif dan kreatif Contohnya galur muni ini yang tadinya hanya punya susu mentah yang dijual ke pabrikan Sekarang galur muni kreatif dengan membuat sebuah produk Jadi dengan kreatifitas kita bisa akan terus menghadapi ya Menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita Baik Pak Mirsa, kita akan kembali lagi Kita gali lebih mendalam lagi Kita cari hal yang lebih inspiratif lagi Tentunya setelah yang lewat satu ini Sampai jumpa